Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan saya Lingga Adi Astuti disini kita ingin mengulik tentang persahabatan antara Pak Awaludin Setia Aci dengan Pak muslih yang jadi PDM Purworejo ini Pak Aci bagaimana pertama kali cerita bertemu dengan Pak muslih ini Pak kalau nonton sekarang kan saya mantan Direktur Raka Tirta itu terus Pak muslih bos atau kabak itu dulu apa di bos keuangan di SPI dan produksi nonton sekarang rambutis bodoh-bodoh putih tapi kita kenal itu sejak ABG sejak sejak udah tahun 2000-an 2001 berarti bisa dikatakan teman berjuang ini teman berjuang termasuk semua apa karir saya jabatan saya bahkan kondisi keuangan aku terima kasih itu belum apa-apa Iya masih barusan tamat kuliah baru fresh terus jadi dosen pertama di akadenta berarti untuk waktu kerjanya lebih duluan Pak muslih ya lebih duluan saya jadi tahun kebetulan waktu itu kalau PDM Purworejo kan NRWnya tinggi dan kami di manajemen ingin membenahi NRW kebingungan kebingungan saya potong dulu ini Pak berarti saya ingin menanyakan untuk proyek pertama kali yang bisa Pak muslih sama Pak Haji kerjakan bersama-sama untuk yang pertama kali itu NRW juga sama-sama nggak ada punya alat sama-sama belum pernah melakukan Pak Haji untungnya kan punya teorinya dan kami punya resorsnya punya lokasinya dan aneh itu Mbak Lingga ketika saya punya teori tentang NRW ayo Pak muslih PDM Purworejo ya percaya dengan dengan ilmu kita yang masih sedikit teori kita yang sedikit disuruh bukan disuruh ya diskusi membentuk DMA terus melakukan step test malam hari waktu itu malam hari oh terus Alat nya minyak-minyak follow konopono poiglem itu hihihi udah kita belom berbekat alatnya pinjem Jogja PDM kota Jogja Pak Edi dengan mas Pak Bowo Pak Edi dan Pak Bowo operaturnya dan sukses selangsung waktu itu malam malam itu sukses membukan kebocoran juga membukan kebocoran yang besar besar juga pertama kali terjun lapangan dan langsung sukses itu 39 persen terus kita tangani langsung dari waktu itu dari yang lokasi itu 42 persen langsung jadi jadi 20 persen anak tipanya besar beberapa titik besar langsung ketemunya keren ini berarti awal mulanya itu proyeknya NW yang berlanjut terus-menerus terus sampai sekarang dan berganti berapa Direktur terus Indonesia terus untuk proyek selain NRW Pak kita bikin FS pelatihan-pelatihan pelatihan-pelatihan tetep terus studi kelayakan yang zaman semuanya proyek miliaran ya sekti tenang loh Mas cahannong ya proyek miliaran dengan Kijang LGE hijau Kijang LGE hijau PDM itu jadi kenangan masih masih kalau itu lelang saya belani beli tinggi nilai sejarah itu anak-anak muda yang yang ingin LGE itu tak tukar mersi biar-biar LGE kecekelaku itu kita jalan ke Jakarta ya Kementerian Keuangan presentasi untuk ukuran PDM Purworejo bisa masuk Kementerian Keuangan terus masuk Indonesia power Indonesia power di wadah selintang di dalamnya karena itu sudah hampir keluar cuma ada kembak Aceh kembak Aceh kembak Aceh semua dana masuk ke kembak Aceh itu gagalnya disitu cerita-cerita yang menarik ini Pak untuk anak muda zaman sekarang ini pesan dan kesannya untuk dari Pak Pak Acik dan Pak Musri sendiri biar anak-anak di luar sana itu semangat alumni akatirta pemuda-pemuda yang di luar sana yang tertarik dengan air minum mungkin untuk pesannya Pak kalau saya gini saya saya besitkan ekonomi tapi Insya Allah lah saya untuk PDM itu 98% semua saya keseluruhan itu kuncinya apa kuncinya mau belajar belajar membaca pokoknya kita jangan mau bertanya demikian juga Pak Acik Pak Acik itu sedikit saja ngobrol masalah manajemen langsungnya udah karena juga mau belajar juga salah satunya dulu Pak Acik ini untuk punya di jabatan mendapat di direktur akatirta ke tempat kami di ruangan saya itu dengan uang 1.800.000 katirta itu langsung gini saya harus bagaimana Pak Musri iya Pak Musri jadi harus bagi ahli keuangan saya punya uang jadi direktur punya uang 1.800.000 itu kutubi kayak ingin banget ya di ruangan di lantai di atas di lantai dua jadi aku tekan security sampai bosnya PDM Purwurjo itu apa sampai semut-semutnya apa lagi tekan nyarapnya orang betul gebleknya apa lagi dan sering malam Pak Acik sampai malam itu sering malam ada kontrak maupun tidak ada kontrak ya kita itu tetap berarti ini bisa dikatakan barter ilmu ya Pak berteman sharing jadi kita punya teori sedikit terus dengan PDM PDM percaya kita mencoba bersama dan saking penghargaan ke PDM Purwurjo kalau i kan i bukan sombong itu aku kan jadi tenaga ahli NRW internasional itu di Indonesia itu ada puluhan tenaga ahli NRW saya nomor satu karena urut abjad-abjad kok ah itu awal udin si Acik urut abjad nomor satu dan di slide presentasi saya mesti studi atau pembelajaran saya adalah PDM Purwurjo contohnya meskipun saya presentasi di PDM Surabaya di Malang di Jakarta bahkan di World Bank di Jaika dengan temen I was USAID Amerika itu saya presentasinya tidak pernah melupakan nomor satu adalah Purwurjo kenangan ini kenangan dan yowes cikal bakal terpasuk foto-foto lamanya wes kayak zaman aku udah bisa nomi gitu kayak saya medeni maksudnya medeni mau gilani gitu nah ini sejarah kegiatan PU COE 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 Pak Asik ikut COE itu Center of Excellence NRW itu dipasarkan menjadi nasional ya Pak Asik NRW saya saya manajemen sama-sama itu merintis merintis bersama di satu proyek yang sama juga proyek yang sama dan menasional menjadi percontohan di seluruh Indonesia di seluruh Indonesia alumni-nya sampai sekarang masih eksis Pak Musleh ini instruktur nasional itu aku ya instruktur sebelumnya lalu ngerti yang bingin staff ya itu jadi tokoh nasional ya tokoh nasional ya itu tokohnya Pak Musleh ini aku biasa ini rambutnya-rambutnya hati-rambutnya cuman disiplin-risiplinnya kan beda saya manajemen Pak Asikardi kalau ada financial analysis proyek-proyek teknik yang ada hitung-hitungan keuangan saya mesti konsultasi dengan Pak Musleh tapi dari awal bertemu nih Pak sampai sekarang pastinya ada sesuatu yang apa ya pengalaman-pengalaman yang kurang mengenakan plus minusnya boleh diceritakan mbak berarti selalu ceria seperti sekarang ini kayaknya setiap saya melihat Pak Musleh sama Pak Asik itu ketemu langsung saya hilang yang ada yang saya sampai sekarang itu sama Pak Asik enggak pernah saya lupakan masa bisa di sini tahun 2014 sama-sama haji iya sama-sama haji enggak kansenan di muka selama-lama ya Pak Asik enggak ketemu kok ketemu-ketemu itu di Madinah di Madinah di Masjid Nabawi di Masjid Nabawi saya sampai ya enak ini saya ini saya beda ke cahat nom nom biasa roh dan Pak Acik bilang disana Pak Acik bilang gini ya sudah kita sampai kapanpun harus jadi saudara-saudara syukur nanti kita jodohkan anak-anak ini contohnya ya pertahabatan meskipun kita enggak ada proyek ya tetap pertengangan yang berlanjut seperti saudara berarti apa ya termasuk hari ini termasuk hari ini termasuk hari ini saya kan ada kesulitan untuk masalah kantor kemarin saya ngebel Pak Acik bosan di Solo saya minta waktunya Pak Acik mau nyelenggarakan mau-menggau mau di kampus atau di rumah kalau di rumah kalau di rumah kan ada makan segalanya kalau tadi kan Pak Musli sudah menyampaikan pesan untuk anak-anak muda generasi muda di luar sana untuk Pak Acik pesannya untuk generasi muda kalau punya teori diterapkan misalnya teori UKL-UPL misalnya UKL-UPL itu kan kalau orang bangun itu kan ada kegiatannya kegiatannya diurekan terus ada dampak dampaknya dikelola teorinya kan gitu tapi apakah semua orang teknik lingkungan itu punya proyek UKL-UPL atau Amdal tidak karena enggak mempraktekan teori itu aku tak praktekin ke UKL-UPL Amdal itu ada 640 sekarang yang sudah kita kerjakan teorinya kan sederhana NRW sederhana tapi enggak dipraktekan sampai bentuk perpustakaan Mibunani itu kan dari proyek satu terus kedua saya belajar dari Pak Musli itu karena beliau orang keuangan kan ketelitian terus kalau nulis angka rupiah dan lain sebagainya itu telitinya saya belajar dari Pak Musli ini cepat terliti ini cepat gitu jadi motor di bagian apapun kerja dimanapun ya jadi motor jadi jadi apa ya ya motor ya motor solutif itu jadi orangnya yang solutif yang film-film ini cepat memutuskan lah memutuskan solusi yang terbaik untuk ini Pak karena saya dari Akatirta untuk anak-anak Akatirta sendiri untuk pesannya Pak atau setelah menguasai ilmu ya kadang bocahi mengwegahan itu lho malas itu lho sifat malas itu lho saya yang kedua disiplin waktu gitu Mbak Lingga tahu kalau janjian sama saya kalau selat lima menit ya tak tinggal iya iya karena disiplin waktu itu ya wis jadi enak gitu terus kurangi tidur ya enak raguat ya masuk angin nggak apa-apa itu anak-anak yang ikut saya itu kan mesti sakit atau masuk angin karena empat jam tidur sehari tidur empat jam sehari di ospek gitu nah tapi akhirnya ketika dipakai orang lain dipakai orang lain itu dipakai kantor atau diambil istri itu jadi kuat jadi karena karena tertempa dengan sesuatu yang rapi disiplin meskipun kita guyon gitu kita apa jadi jadi kuat itu terus berusaha lah memberikan pelayanan pelayanan yang terbaik service terbaik itu kalau tamu ya oleh nawani kopi lena wani snack iseng tenangan lho ming kopi ming snack ming tok apa tidak di semangat terus yang tulus gitu berlaku iseng kadang kita nggak nggak mengaplikasikan itu terus ketika ada diskusi yang seneng yang stress perlu cuci muka ya cuci muka dulu biar fresh terus ya gimana cenggui terus nah pemuntunya rodo maju gitu giginya agak maju ya sih sama anak saya jadi koyo anak tapi cantik kok makasih ya jadi itu banyak hal yang bisa kita pelajari termasuk persahabatan berarti ini kalau ada teman-teman atau anak-anak muda yang ingin belajar dengan Pak Aji atau dengan Pak Musleh berarti bisa langsung kulanuun mawar ya dan saya dengan Pak Musleh itu kalau ngomong jarang membicarakan kekurangan orang tapi membicarakan kelebihan orang ya misalnya direktur PDM saat ini Mas direktur ini gimana kita mengambil sisi atau watak positif masing-masing beliau tidak pernah sama sekali saya menceritakan tentang direktur apapun terus cerita sing api-api sing guyu-guyu seneng lah itu nyari-nyari kekurangan orang orang itu banyak ya mana capek ya kekurangan ya sedih barikwi api ya oke seneng gitu keluh kesahnya ini Pak pernah nggak Pak hal yang paling sulit ditangani saat proyek selama dengan Pak Musleh proyek yang kesulitannya paling tinggi itu proyek apa Pak Indonesia power itu dulu ya Mas nggak boleh netes speknya tinggi satu terus presentasi di Kementerian Keuangan yang paling susah adalah KPI takdirigus nyawa ada tsunami padahal kita waktu itu mau dapet berapa M itu 76 M lebih 176 M 176 miliar untuk forward show ukuran tahun 2000 itu kan 200 liter per detik 200 liter per detik impiannya wah wiling gambar itu kita treknya lewat lewat sekarang ini yang sudah tapi lewatnya lewat lewat hutang ngetrack beneran jalan kaki-jalan kaki turun lapangan ini berarti ya turun lapangan fotonya masih ada sampai sekarang ya Pak fotonya masih ada tak simpan Pak terpasuk foto survei di show-nya ada ada foto kanan foto kanan itu foto teknik foto kiri itu foto orang-orang mandi ini untuk PDM porwarjo sendiri Pak NRW nya keren sekali ini Pak untuk penurunan penurunannya selalu berdampingan ini akan selama ya selamanya terus jadi saya dengan teman-teman porwarjo itu ada proyek maupun gak ada proyek ya tetep tetep sharing 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 misalnya jis hari ini Rano Proyek Rano Popo ya apapun yang kita bisa kita share porwarjo juga gitu ketika ada sesuatu yang bisa kita praktekkan kita disusikan ya kita disusikan sampai sekarang itu kalau masalah akaterta di porwarjo memang saya pesen sama wanti-wanti sama temen-temen itu jangan dipersulit jangan diperlukan karena waktu akaterta itu adalah mitra kita bisa banyak hal karena akaterta kita banyak hal karyawan pintar juga akaterta pokoknya dengan kegiatan harus dengan Direktur PDM ini di lapangan kita di trotuar terus boncengan bareng dengan Mas Pak Angkor dengan Pak Banti dengan Pak Untung semua Direktur dengan Pak Hermawan sekarang itu akrab enak yang nggak berani boncengan berdua dan tidur berdua kan hanya dengan Mbak Esti tapi saya hidup Pak gimana pun saya tetep koneksi saling saling diskusi hanya satu Direktur yang saya nggak berani boncengan tapi hubungannya sampai sekarang juga tetep tetep baik memanai koneksi tas dan persahabatan meskipun saya sudah bukan Direktur tetep kalau saya arah selatan ketika belum ada tol maka sholat asal sholat mahrif sholati saya selalu di musolahnya PDM porwarjo dan saya selalu SMS dulu atau ya Mas direk sholat di musolah sampai hafal semua sampai apa itu security semua inilah persahabatan abadi semoga tidak hanya di dunia nyata ya Pak luah jelas sampai di akhirat ini dikasih beda keimanan kenceng rumoh orang-orang biasa Bismillah penuhat saya ini Pak Amin untuk teman-teman yang di rumah untuk penonton setia Aji Joglojib jangan lupa subscribe dan untuk teman-teman akatirta apabila ada kesulitan disini ada Pak Aji silahkan dan kalau mau belajar kita belajar bersama-sama di Joglojib Gunung Pring untuk yang mau ke PDM porwarjo urusan PKL dan lain sebagainya ada Pak Musleh yang siap membantu dan teman-teman Pak Karcisnya itu oh iya ada teman-teman Pak Karcis juga disini sekian untuk pembahasan pertemanan antara Pak Aji persahabatan antara Pak Aji dan Pak Musleh saya Lingga Ardi Astuti dengan Pak Aji Pak Awal dan Setia Aji dan Bapak Musleh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!